Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman balik lagi bersama saya supurnyanta di channel nihonanime Oke jadi pada video ini saya akan membahas ya Bagaimana cara melakukan transfer pada saldo di shopee kita Nah jadi disini saya memiliki saldo di shopeepay ya dan nantinya saya ingin mentransfer saldo ini ke temen saya gitu ya Nah jadi caranya sebenarnya mudah banget dan disini ada triknya yang dimana nanti biaya adminnya itu nol ya Oke jadi teman-teman bisa tonton aja video ini sampai akhir ya jenis skip-skip biar paham Oke jadi sebenarnya untuk caranya itu mudah banget ya yang pertama teman-teman bisa masuk dulu ke menu shopee yang ada di berada sini dan teman-teman bisa pilih ya akun yang akan digunakan untuk mengirim shopee nya ya dana shopee shopeepay Oke selanjutnya teman-teman bisa klik isi saldo dan disini karena tujuan kita ingin mentransfer dana dari shopeepay kita tonton bisa klik transfer ya Oke setelah memilih menu transfer teman-teman bisa klik yang bagian pencarian dan temen-temen isikan ya ketikan nomor tujuan ya jadi ini nomor tujuan teman-teman ya teman-teman ini ingin transfer saldo shopeepay kita ke siapa gitu ya siapa tujuannya bisa ketik aja nomornya dan kita klik Oke dan pastikan ini benar-benar orangnya ya jangan sampai salah gitu ya Oke karena disini saya sudah memasukkan ya Nah jadi ini dan selanjutnya bila sudah seperti ini teman-teman bisa klik jumlah transfer jadi teman-teman ingin transfer berapa contoh disini saya ingin mentransfer 155.000 nah seperti ini ya dan disini biasanya kalau ingin melakukan transfer kita diminta untuk verifikasi ya ini bagi yang mungkin belum pernah transfer sama sekali ini biasanya perlu verifikasi ya entah itu foto-foto atau apa gitu ya yang mungkin masih baru baru aja download shopee gitu ya Oke jadi ini saya udah verifikasi ya dan udah biasa udah bisa dipakai dengan tanpa verifikasi lagi dan verifikasi itu cuma satu kali ya Oke lanjut ya ini bisa pilih stiker kalau si misal mau dikasih ya Oke kita klik lanjutkan Oke Oke kita lanjut dan tonton bisa klik transfer klik transfer sekarang dan disini teman-tonton bisa masukkan pin shopeepay kita Oke saya udah masukkan pin shopeepay kita dan disini sudah berhasil ya Oke selanjutnya disini kita akan mengecek ya Apakah saldo nya sudah masuk atau belum ya Nah kita cek ya kebetulan akunnya juga ada disini Oke saya ganti akun pilih dulu Oke kita cek dulu ya apakah saldo nya masuk atau belum ya Oke kita klik isi saldo kita akan ngecek dulu ya riwayatnya Oke Alhamdulillah disini asal dunia masuk ya 155.000 dan disini tanpa biaya admin teman-teman ya biasanya kalau kita top up gitu ya top up dana atau top up saldo di shopeepay itu biasanya kita dikenakan pajak ya be admin atau apa gitu ya biasanya 1000 2000 ya tergantung teman-teman top up itu dimana gitu ya Nah jadi disini udah berhasil ya 100% berhasil ya jadi nggak ada masalah dan intinya kalau ketika teman-teman ingin isi saldo shopeepay pastikan nomor yang tujuannya itu betul ya biar apa biar nggak ada masalah gitu ya untuk memastikan bahwa tujuannya memang valid Oke jadi mungkin untuk video kali ini segini aja Terima kasih yang udah nonton video ini dari alas sampai akhir Sampai jumpa di next konten saya Yusuf Oriyanta terima kasih bye bye hai hai hai